Kalau berbicara makisan 3D, kita tentu tahu bahwa lukisan 3D merupakan salah satu jenis lukisan yang sangat mengagumkan dan mengesankan. Kenapa mengagumkan dan mengesankan? Karena lukisan 3D biasanya akan terlihat seperti sebuah objek nyata yang bakal mata kita tertipu. Apalagi jika kita tak melihat lukisan tersebut dengan jeli, Dijamin, kita akan benar-benar tertipu? Terlebih lagi, jika lukisan 3D tersebut seperti ini, gimana kamu percaya jika adalah sebuah lukisan 3D? Seorang seniman bernama Kong Lee, 52 tahun asal Singapura telah berhasil menipu jutaan mata melalui karya-karyanya. Bagaimana tidak menipu? Karyanya terlihat begitu nyata dan bukan seperti lukisan. Karyanya ini terlihat benar-benar seperti objek nyata, dan jika kita tidak jeli, kita benar-benar akan tertipu ledis. Menurut beberapa sumber, selama ini Lee menggunakan resin dan cat akrilik untuk menciptakan karya luar biasanya. Resin merupakan getah yang dikeluarkan oleh banyak jenis tanaman, terutama tanaman berupa pohon runjuk. Secara lambat ataupun segera, getah ini akan membeku dan membentuk massa yang keras dan terlihat transparan. Biasanya, resin digunakan sebagai bahan pernis, perekat, pelapis makanan atau bahan campuran dupa serta parfum. Tapi, di tangan Lee app, rupanya resin bisa dibuat lukisan 3D yang super keren dan mengagumkan. Menghasilkan lukisan super epic dan mengagumkan ini awalnya bukan suatu yang mudah bagi Lee app. Pasalnya, ia sempat dikira sebagai seseorang yang jahat dan kejam terhadap hewan khususnya ikan karena memeliharanya di mangkok, di toples atau di jat. Awalnya, ia bahkan dikritik banyak orang karena dianggap menyakiti hewan. Beruntung, lambat laun ia berhasil meyakinkan orang-orang tersebut bahwa hewan air yang ia tunjukkan adalah sebuah lukisan 3D. Dan setelah mereka tahu bahwa apa yang ia tunjukkan adalah karya seni 3D, mereka lantas mengaku sangat kagum dan terkesan dengan karya Lee app.